Halo selamat sore pemirsa kali ini kita akan eksperimen cara matching antena larsen ya antena larsen seperti sudah kita ketahui penempatannya di sebuah kendaraan sering digunakan di kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya nampak di depan sudah ada antena larsen yang sudah terpasang di sebuah mobil cuman kadang di anten yang sudah kita beli yang sudah kita dapatkan ya di situ kadang kita masih bingung bagaimana cara untuk menyettingnya ya nampak di sini antena antena larsen ya sudah terpasang dan sudah kita setting matching di ring 143 Oke kita infokan cara settingnya seperti apa langkah awal yang harus anda lakukan ya Anda harus menyiapkan kabel yang digunakan untuk penghubung antara antena ini dengan perangkat perangkat yang anda gunakan bisa rig HT dan lain-lain Hai rangka awal tentukan dulu berapa meter kabel yang akan digunakan ya kabel yang akan digunakan untuk menghubungkan antena larsen ini dengan perangkat yang akan anda gunakan bila anda menggunakan rig tentunya menyesuaikan kabel yang besar beda dengan perangkat yang anda gunakan misalnya Hotel Tenggo tentunya cukup gunakan kabel yang kecil semacam yang saya pegang ini merupakan kabel RG 58 yang cukup lentur dan fleksibel Hai caranya anda ukur dulu antara panjang kabel ini dengan perangkat yang ada di dalam nantinya itu nampak di sana kebetulan kendaraan ini menggunakan Hotel Tenggo jadi tentukan dulu kabel yang anda gunakan untuk selanjutnya kita setting main di ring berapa antena ini misalkan anda bermain di set titik senternya 143 ya karena larsen ini bekerja di VHF Anda tinggal menyesuaikan panjang lambda dari antena ini ya panjang lambda yang saya maksud di sini eh bila anda bekerja di angka serat 143 nah tentunya anda akan mengukur antara titik senter loading di sini dengan yang bagian atas jadi standar larsen dia biasanya di bermacam-macam ada yang panjangnya 125 ada yang 130 menyesuaikan ring berapa yang akan anda pergunakan eh di antena ini anda tinggal memotong baik bagian bawah di sini karena ada skrup atau mur bisa anda potong di bagian sini untuk selanjutnya anda pasang dan anda ukur tentunya menggunakan SWR namun saat memotong disarankan jangan terlalu panjang memotongnya dari sebelumnya anda gunakan sedikit memotong sedikit demi sedikit baik dari bawah atau langsung dari atasnya bila anda ingin fleksibel anda bisa memotong di bagian atasnya sedikit-sedikit bila pecut larsen ini terlalu panjang poinnya hanya disitu anda bisa potong dalam hitungan 123 milisenti sambil ditemukan ring yang pas dimana anda bermain kita mau cek di sini antena ini main di ring berapa ya kita akan lihat bareng-bareng karena kita sudah lakukan pemotongan dari sebelumnya di mana antena ini pecut antena ini panjangnya sebelumnya 130 sekarang kita akan cari tahu setelah kita potong dengan panjang 124 ya untuk buktikan kita akan ambil meteran alat ukur ya kita lihat bersama-sama baik kita sudah ambil meteran ya kita akan cek kita ukur dari bagian yang atas sendiri Hai Oke kita cari tahu berapa di sini kita cari tahu titik senternya di sini ternyata ini bermain di seratus ini dua puluh dua puluh tiga setengah ya 123,5 sedang panjang kabel ini bermain di 120 cm karena mobil ini cukup pendek antara bagian depan dan dashboard jadi cukup seratus dua puluh senti Pak ya ya cuman perlu anda ketahui bila kendaraan anda jenis lain ya yang penempatan kabel antena ini misalkan di bagian belakang atau mobil jenis yang ada apa depannya itu kap pesen ya tentunya kabel yang anda gunakan nantinya berbeda panjangnya nah disinilah anda harus ekstra hati-hati karena apa yang saya tampilkan di sini ini bukan jadi rujukan standar tetap mengacu berapa panjang kabel yang akan anda gunakan nanti menyesuaikan kendaraan anda sendiri kita sudah setting di sini di kendaraan ini dengan panjang tadi 123,45 ya kita akan cari tahu lalu sekarang seperti apa hasil SWR yang muncul di sana sambil lalu kita akan cek by voice menggunakan hotel Tenggo dengan tujuan fasilitas nantinya Hai ya baik disini kita sudah terkoneksi dengan sebuah alat alat SWR ya atau analiser dimana me melihat Hai dimana Hai antena larsen yang di depan ini eh matching di angka berapa Hai ini nampak di sini ada kurva Hai kurva di mana di bagian anda fokus di yang warna kuning ya Coba tolong digeser Pak itu bukan digeser aja right sampai ke titik yang paling rendah Hai up terlewat dikit Oke nah disinilah antena ini bekerja sangat powerful optimal kita cari tahu dulu di ring berapa antena ini memancar berdasarkan analiser ya nampak di depan yang sebelah putih ya Hai itu di angka 1423 ratus nah disitulah Hai antena ini bekerja sangat kuat sekali untuk memancar sedang tegak sedang untuk nilai SPR sendiri ada diwa yang gambar kuning ya di angka satu koma kosong tiga Hai jadi sangat-sangat rendah sekali untuk nilai SPR yang bekerja di ring 1423 ratus namun demikian antena ini sangat aman dan digunakan digunakan di kisaran 141 142 143 dan yang bersebelahan di sekitarnya selama masih dibawa rentang SPR 1,5 karena ini 1,03 jadi sangat aman sekali untuk digunakan kabel masih tetap ya kita tidak ada rekayasa di sini tetap kabel yang kita sampaikan tadi di 120 cm yang terpung disini siada Oke sebentar lagi kita akan coba tes pancarannya Pak ya tolong dipegang dulu Pak ini nah kita akan skip dulu ya baik disini kita langsung cek ya kita cek pancaran report dari penerima puluh empat terima kasih atas panggilannya salam rapi 5155 sekeluarga besar jenengah yang ada di 1085 moda-modahan dikasih-kasih-kasih-kasih-kasih semangat 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 kita gunakan monitor di sini ya kita udah cek langsung dengan fasilitas RBU ini ya salam rapi 53 55 25 harapan terbaik untuk Bapak Rosita bersama keluarga di samping rekan-rekan yang sudah on dial di sore hari ini Bapak Rosita kembali yuk ganti Oke sementara monitor udah langsung ya hasilnya sangat jelas ya kita akan coba tanya respon pak respon modulasinya Pak ya dan lagi ditanyakan 10-14 atau 10-13 di-10-85 Bapak ganti-10-4 Juli Tsuno 13 yang kian Bapak kembali 10-14 dan untuk 10-13 untuk sore hari-hari sekitaran Bondowoso mendung tapi tidak ada sudah berlalu klinisnya tinggal mendung ganti 10-14 itu terima kasih cari ponodulasi Pak minta reportnya nanti 10-14 atau 10-13 kita akan cari tahu respon dari alhamdulillah penerimaan tadi ya masih tipis tapi masih lepas anten masih seperti yang kita tunjukkan sebagai masyarakat Alhamdulillah sehat gua labiat semuanya langsung minta report maupun baik tidak ada hambatan julia turut tiga belas berapu-berapu kembali julia turut tiga belas sieng kialpa alpa ganti repon modulasi mohon direpot Pak Rosita karena saat ini saya lagi matching antene di-repot dulu untuk pancaran saya mudah-mudahan sudah kita cek bersama pancaran radio jenengan Alhamdulillah diterima Pak Rosita pelangpang Kacep Solor Alhamdulillah sangat 10-2 tanpa haming dan beraming tanpa wes ngerewes demikian Oke demikian ya hasil dari review kita report dari pendengar penerima dimana Bapak yang disana memancar menggunakan fasilitas di report sangat 12 atau tanpa haming beraming Oke demikian bisa anda coba di kendaraan anda masing-masing seperti apa cara matching antena Larsen bisa anda saksikan seperti apa yang sudah kita tunjukkan tadi Anda tinggal menyesuaikan di ring berapa anda bermain Oke terima kasih atas kunjungan anda jangan lupa subscribe kita akan review berbagai anten di channel ini selamat sore selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.